Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 dan kita akan membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Sesuai pada waktu kita membaca Ibrani khususnya di dalam pasal 11. Ia mengungkapkan bagaimana seharusnya dan semestinya keunggulan keberimanan menjadi milik tiap orang percaya. Dan saya kira ini menjadi karakteristik di dalam kekristenan kita. Apakah kita kristen atau bukan? Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Dan itu kan tampak dalam sikap hidup dan hari-hari dan putusan-putusan yang kita buat dalam perjalanan kehidupan kita sendiri. Seperti apa kita memikirkan sesuatu? Seperti apa kita membuat keputusan? Bagaimana kita memandang masa depan dan menjalaninya? Karena itu pertama diungkapkan tentang Musa oleh Ibrani di dalam bagian yang aset 23. Dia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Karena melihat anak itu elok rupa dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan kalimat ini kalau kita baca agak sedikit rancur. Karena iman mereka menyembunyikan. Karena Musa elok rupanya. Jadi sebetulnya disembunyikan karena elok rupanya atau karena imannya? Bagaimana gambaran ini bagi saya menjadi sangat manusiawi? Bahwa betul kecintaan orang tua terhadap keelokan rupa Musa itu ada. Tapi iman bekerja dan membuat mereka menyembunyikan Musa padahal itu tidak mungkin. Perintah Firaun sangat jelas setiap anak-anak Israel yang lahir harus dibunuh mati. Bidan-bidan mendapat tugas itu. Lalu sekarang mereka menaruh itu di dalam keranjang lalu melepaskan di sungai Nil. Artinya sama dengan bunuh diri. Karena Putri Firaun akan mandi di sana. Tetapi entah apa yang ada di dalam benak mereka? Mereka menaruh harap kiranya. Kalaupun ditemukan Putri Firaun ia berubah. Kiranya kalau jatuh ke tangan orang Mesir ia mendapat cinta kasih. Pikiran yang tidak logik bukan? Jadi perasaan kemanusiaan hidup, yes aku dekat dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia cantik. Tetapi iman tidak mati. Ia bekerja dan menaruh harap yang kuat Tuhan akan menolong. Setiap kita sayangnya berhenti dalam keinginan. Tetapi iman tidak bekerja. Sehingga kita tidak mewujudkan dalam tindakan. Itu kegagalan orang Kristen. Kita hanya mengatakan ABCDFG. Boleh saja seribu cita-cita kita ungkapkan. Tapi aksi terhadap cita-cita tidak terlihat. Karena iman yang tidak ada. Tapi seringkali juga kita punya iman yang begitu luar biasa. Mau ini, mau itu. Logikanya jumpalitan dan karu-karuan. Sehingga sebetulnya antara keberimanan dan emosi keinginan itu beda-beda tipis. Maka dia harus diuji terhadap berbagai hal. Betulkah imanmu itu? Memang itu kehendak Tuhan atau kehendak diri? Iman adalah apa yang Allah ingin. Yang ditaruh dalam batin setiap manusia untuk dilakukan. Iman bukan apa yang saya mau. Lalu saya kerjakan. Lalu bilang, Tuhan tolong genapi. Itu dua hal yang berbeda. Nah oleh karena itu, saudara-saudara. Musa ditaruh oleh keluarganya. Oleh karena itu dikatakan juga karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal dia tinggal di istana Mesir. Dia menjadi putri Firaun selama 40 tahun. Di mana penolakannya? Lagi-lagi saudara-saudara realita hidup yang berjalan. Dinamika relasi. Musa sebagai pangeran muda di Mesir. Membuat dia sebetulnya menjadi orang yang amat sangat terjamin hidupnya. Musa menjadi orang yang paling berbahagia. 40 tahun. Semua orang Israel sengsara dalam kerja keras yang luar biasa. Musa tidak mengalami. Maka umur 40 tahun cukup bagi Musa memiliki satu dasar yang luar biasa. Seluruh keilmuan Mesir yang tinggi sudah diperolehnya. Seluruh pengalaman hidup pertapa istana sudah dipahaminya. Pertumbuhan gizi awal 40 tahun sudah didapatnya. Seharusnya itu mengikat Musa dan bercita-cita. Kemungkinan bisa menjadi Firaun berikutnya. Seharusnya itu menjadi satu alasan bagi Musa untuk lupa. Pergumulan saudara-saudaranya memang sangat jomplang dengan dia. Di istana dan kerja paksa. Itu beda bumi langit. Orang yang tidak dijadikan tenaga rodi kerja paksa saja. Sudah jauh lebih beruntung dari mereka yang mengalami kerja paksa. Apalagi dia ada di istana dan bukan orang biasa. Apalagi dia adalah seorang pangeran muda. Bukankah kita bercita-cita akan sesuatu lalu mengejarnya. Dan ketika tercapai kita lupa belakang kita. Sehingga ada istilah kacang lupa kulit. Itu realita hidup manusia. Satu mau dua, dua mau tiga pengabdian menjadi keuntungan. Berubah semuanya. Maka disitu kita bisa melihat betapa iman itu tidak bekerja. Jadi iman bekerja bukanlah cita-cita yang tercapai. Dengan iman aku akan sampai ke sana. Engkau sampai. Tetapi buah iman itu akan dilihat. Apakah itu connecting dengan kendala. Nah oleh karena itu sudah saudara. Di tengah pergumulan yang ada itu. Di tengah situasi yang terjadi itu. Lihat bagaimana Musa lebih suka menderita dengan umat Allah. Daripada untuk sementara duduk dan menikmati dosa. Apa itu? Adalah berdosa bagi seorang Musa. Jika dia duduk dalam kesenangan istana. Lupa saudaranya yang diperbudaya. Maafkan saya kalau saya berkata. Kita adalah orang yang seringkali berdosa. Karena terlalu nikmat dengan keberhasilan kita. Dan menghitungnya. Tapi lupa berbagi dan menolong orang yang sengsara. Yang Tuhan taruh di sekitar kita. Yang kita lihat dengan mata telanjang. Waktu saya tersadar. Saya hanya satu ingat. Bepan yang Tuhan taruh. Sehingga di buku saya saya menulis. Tidak penting ada mujizat. Kamu bangkit dari mati. Tapi penting kamu bertanya. Untuk apa kamu dihidupkan. Bukan soal saya mati lalu hidup lagi. Itu bukan cerita besar. Orang banyak ngalami. Tidak perlu Kristen. Tapi untuk apa dia memberi kita hidup. Itu pertanyaan serius. Yang mestinya juga jadi pertanyaan kita semua. Untuk apa saya ada. Untuk apa saya hidup. Nah menemukan tujuan inilah yang menjadi sangat penting. Di tengah pergumulan kehidupan kita. Sehingga beribadah seperti hari minggu ini. Bukan sekedar saudara datang ke gereja. Sama dengan saya. Menjadi pendeta berkotbah. Bukan sekedar bagaimana menyampaikan kotbah. Seribu lebih stok di kotak saya ini soal kotbah. Kita sudah produksi lewat PCD. Kita sudah produksi lewat audio maupun video. Apa itu membuat saya dekat sama Tuhan? Tidak. Personal relationship bukan seberapa banyak orang berkotbah. Personal relationship bukan seberapa banyak orang terlibat dalam sebuah pelayanan. Tapi ketulusan batinnya di dalam mendengar suara apa. Iman akan menolong kita hidup. Dalam situasi yang luar biasa. Dan itulah Musa. Si bodoh menurut kita. Ditinggalkannya istiana. Dibelanya saudaranya. Dibunuhnya orang Mesir. Dimana dia tinggal dan mendapatkan keamanan. Kan orang Mesir ini kemudian menganiaya secara semena-mena kepada saudaranya Musa. Eh dan ini Musa. Tapi panggilan jiwa tak bisa dibantahnya. Mahkota pakaian istana. Tak pernah bisa membuat dia kehilangan identitasnya. Sudah-sudah kita boleh pakai apa saja. Kita boleh siriswat siapa saja. Kita boleh dapat keuntungan apa saja. Tapi satu. Jangan sampai kau lupa Tuhan. Jangan kau sebutkan namanya. Tapi dia tidak ada di hati. Itu rawan. Itu sebab banyak orang tergilas di dalam perjalanan imannya. Mereka tidak lagi kokoh. Mereka tidak lagi teguh. Mengucap nama tapi tak tanduk kepadanya. Tidak tunduk sepenuhnya. Karena itulah Musa. Menganggap penderitaan sebagai sebuah kesukaan. Daripada duduk diam di istana. Tidak lupa saudara-saudaranya. Saya lagi saya bilang. Mari kita belajar menggelisahkan diri kita. Saya kalau nonton TV. Kemarin untuk kedua kalinya. Ketiga kali ya. Saya nonton satu film. Bagaimana seorang dokter. Dari dokter karena situasi politik yang pelik. Sampai di kepergerakan politik. Karena mau menolong anak-anak. Tapi orang-orang kaya. Yang donasi mereka. Yang ngirim sumbangan itu. Ternyata cuma ngirim sumbangan untuk prestis nama mereka. Tapi tidak hati mereka. Cuma dia marah luar biasa. Tapi sebetulnya dia mau marah sama orang kaya. Kenapa kamu gak kasih lebih? Apapun lahannya. Itulah dia berteriak. Ia merela. Berlari di antara desingan peluru. Ia menjadi dokter. Yang tak hanya menolong orang sakit. Tapi menolong kemerdekaan mereka. Ia menjadi dokter sekaligus pejuang. Kadang kalau saya lihat, saya pikirnya gini. Itu memang pelan. But it's a true story. Tapi waktu saya lihat pelan begini, saya mulai pikir diri. Kira-kira kita gimana ya? Perjuangan kita ini seperti apa ya? Hidup kita ini apa ya? Karena hidup kita ini sangat singkat. 70-80 tahun begitu mati. Lukisan apa yang kita tinggalkan? Sejarah apa yang akan dipahami orang tentang itu? Mari kita berlompat. Mari kita berpacu pada waktu yang singkat. Melukis lukisan indah tentang hidup kita. Musa telah menjalani. Oleh karena itu, dia tidak rela saudara-saudaranya menderita. Dia mau ada di sana. Ibrani lalu melompat jauh. Lalu mengatakan, dia menganggap penghinaan. Karena Kristus sebagai kakaian lebih besar daripada harta masir. Emang iya? Waktu zaman usai, Yesus sudah ada. Belum. Itu namanya iman. Karena iman dia menatap, menunjauh ke sana. Upah. Yaitu ketika Kristus mati. Seluruh pekerjaan orang di perjanjian lama terhisap kepada Kristus. Itu yang dipahami sebagai upah adalah anugerah yang diterima Allah. Dalam pelas kasihan kemurahannya. Kalau dia memberi aku upah sehingga aku diselamatkan. Mengapa aku berhenti melayani dia? Kalau orang kerja, kerja dulu baru dapat gaji. Baru dapat upah. Tuhan kasih upah dulu baru kita disuruh kerja. Gendeng kan kalau gak mau. Gila kan kita bilang. Tapi rupa-rupanya penyakit manusia ya. Kalau dikasih gaji duluan pasti memang jamin gak kerja punya. Seenaknya sudah, udah terima. Makanya kalau proyek kita kasih sekian persen, sekian persen. Nanti final sekian persen. Kalau gak dia gak kerja. Dan keselamatan pun memang menjadi godaan besar. Diberi depan membuat kita tidak mau bekerja. Sudah dapat ini. Lalu yakin, meyakin-yakinkan diri. Oh kita orang sudah diselamatkan. Apa iya? Maka orang yang mengerti upah. Yang menerimanya. Mereka akan menjalannya. Dan tampak dalam hidupnya. Itu iman yang bekerja. Kita selamat bukan karena kita berkuat baik. Musa melihat jauh kepada Kristus. Menerobos. Seribu lima ratus lebih, kurang lebih tahun. Kedepan dia lihat salib. Kita ini sekarang bukan kedepan melihat salib. Salibnya udah. Mestinya kita lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa dari Musa. Mestinya. Karena Musa melihat ke depan belum tampak seribu lima ratus tahun paling tidak kurang lebih. Baru itu realitas. Kita sudah lihat itu ke belakang dua ribu tahun kurang lebih. Sudah terjadi. Data fakta. Sejarah sudah terkumpul lengkap. Seharusnya terkobarlah batin kita. Karena itu dia tidak mau terikat dengan kekayaan Mesir. Lalu dia ada di antara saudaranya. Lalu menjadi buron. Miri. Sehingga Musa yang menegakkan prinsip itu. Dia meninggalkan Mesir dengan murka Allah. Bagaimana tidak dia jadi buron. Dapat kepala hilang. Apakah Musa ada rasa takut? Siapa bilang tidak? Beriman tidak sama dengan tidak takut. Sehingga orang sering bilang, aku beriman. Aku tidak takut apapun. Bagi saya itu logika yang aneh sekali. Sebagai manusia. Semua kita punya rasa takut apapun. Aku tidak takut kalau besok bangkrut. Takutkah? Jangan bilang, saya percaya Tuhan pasti tolong. Betul percaya Tuhan pasti tolong. Ketakutan adalah perasaan normal yang Tuhan taruh dalam hati tiap orang. Untuk dia sadar betapa dia terbatas. Tapi ketakutan tidak boleh menindas. Ketakutan harus digabarkan. Bagaimana dia tidak berperang tiap hari. Karena dunia kita ini dunia bergerusan. Kita hidup dalam keberdosaan. Musa pergi menjadi burun empat puluh tahun. Itu sebab ketika Tuhan suruh dia kembali lagi. Empat puluh tahun sudah lepas dari cerita Mesir. Sekarang empat puluh tahun menjadi gembala domba. Dia sudah membangun sebuah keluarga. Sudahlah. Dan usianya tidak lagi muda. Sudahlah. Alasan-alasan cukup bagus. Saya sudah tidak muda usia. Ya umur Musa 120 tahun. Saya sudah berkeluarga. Saya sudah pernah coba tolong orang Israel. Saudara aku sendiri. Dan karena-kara mereka saya burun. Alasan apa ya Tuhan ku aku balik ke sana. Jujur saja kalau saya Musa pun saya tidak mau balik. Sampai Tuhan membuat tangannya dari bersih kusta-kusta balik lagi begitu ya. Tapi kalau hati bebal tetap tidak akan. Tapi Musa memang disebut seorang yang lembut hatinya. Dalam kemarahan kejengkelah dia berubah-ubah. Musa pergi. Lalu sekarang Musa tanya. Oke kalau kau selalu pergi aku. Dan mereka bertanya siapa yang mengutus aku. Apa yang aku jawab. Katakan akulah yang mengutus aku kepada aku. Dia sang yang berdaulat. Itu nama Allah yang berdaulat. Aku adalah aku berdaulat. Dia bukan orang yang perlu identitas. Dia beyond. Dia melampaui identitas. Saya butuh nama. Dia tidak butuh nama. Itu sebab dimanapun, kapanpun, bangsa apapun. Bisa memanggilnya dan dia tahu siapa yang memanggilnya. Bahkan ketika mulut tak mampu terucap. Hati kita yang bergetar pun dia mengerti adanya. Karena dia Allah. Saudara-saudaraku. Ini menjadi satu bagian yang luar biasa. Bagaimana Musa memahami itu. Lalu kemudian bagaimana dia rela dan menjalani perjalanan. Balik kepada satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang sudah sempat membuat dia menderita. Perjalanan yang sudah membuat dia susah. Tapi dia kembali lagi. Maka kita bilang, ini misi bunuh diri. Masa mau balik lagi? Ini kan namanya bunuh diri. Ini mau mati lagi di sana. Mana mungkin mereka terima kamu. Maka bisnis itu adalah bisnis mati. Tapi Musa berjalan. Tahu risikonya. Tahu betul. Nah saudara-saudara. Ini bagian-bagian yang bagaimana perjalanan dinamika hidup kita itu. Pasang surut. Tak gampang. Jadi kalau kau pikir kau Kristen. Saya sudah berdoa loh pak. Kenapa persoalan saya datang? Justru karena kau berdoa persoalanmu datang. Kalau kau tidak mau persoalan. Tidak usah kau berdoa. Masa pak? Iya. Ada orang jatuh. Kukul selesai. Tidak ada aturan loh kok. Tidak punya uang kau. Kau juri uang orang. Peres. Kau tipu. Iya selesai. Apa yang bikin kau susah? Pas saya ribut amistri saya pacar. Saya akan cari yang lain. Tidak ada larangan kau. Kau kan bukan anak Tuhan. Kau anak hantu. Cocok itu. Lakukan yang kau mau. Karena hantu sama kita itu. Kemestri benar. Sama kemestri. Tapi kalau kau mau jadi anak Tuhan. Kau doa. Ya bapak belur lah. Dunia berdosa. Kau mesti lempeng. Ya susah. Dunia ini penuh kekacauan. Mau jadi anak Tuhan. Suruh jalan lempeng. Ya mendak menduk lah kita. Kita gak boleh siksa. Orang lain boleh siksa. Ya orang lain enak. Kita susah lah. Ya sakit lah. Ya persoalan lah. Ya pergumulan lah. Pasti. Tapi disitulah iman. Ketika orang jalannya kok kayaknya enak ya. Dia lari sama disini. Pokoknya apa aja boleh. Lah aku mesti lurus. Nah itulah dia melihat jauh kelepas. Akan tiba dia. Bapak belur disini. Nyampe dia. Lalu dia terus melangkah. Wow. Hidup orang Kristen itu luar biasa. Ingat ya. Iman bukan activity. Iman bukan kuantiti. Ya quality. Pengadian dan penyerahan diri. Kalau pelayanan sesudah. Urusan gampang. Bulu saya 70 kali kotba dalam satu bulan. Kalian bisa bayangkan. Hari tertentu lebih dari juara. Khususnya minggu. Bisa 4-5 hari. Saya ditunggu-tunggu banyak orang. Dan saya bangga. Karena pelayanan kemana-mana. Setelah itu saya duduk diam persatu kali mikir ya. Dalam pergumulan saya. Di perjalanan saya. Saya suka tipe orang kontemplasi. Tidak formal. Saya duduk diam. Saya mikir gini. Saya bisa berinteraksi dengan film yang saya. Sampainya saya terpukul. Apalah hebatnya kalau saya kotba 70 kali. Orang yang memuat. Wah Pak Bigman bisa 70 kali sebulan. Pada waktu itu ada satu majalah Kristen memuat. Pengkotba-pengkotba top di Indonesia. Yang paling top itu 50 kali sebulan. Saya memang tipe orang yang paling tidak suka. Untuk masuk di media memberitakan di dunia. Kita punya media dan lebih dari cukup. This is not my business. Kalau kita masuk media memberitakan Injil Kristus. Nah ringkas cerita sesuatu. Hanya satu titik saya sadar betul. Saya pergi sana pergi sini. Sebetulnya saya kurang perhatian diri ini. Saya sadar betul lalu saya merekonstruksi sembuh. Ibadah saya. Terus dikurang, terus dikurang, terus dikurang. Nah sehingga dikurangin, dikurangin semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Lalu saya mulai efektivitas. Lalu saya ubah lagi. Saya enggak lagi mau pergi-pergi kotba, kakak air apa. Saya kurangnya betul-betul. Sekarang saya bentuk beberapa kelas PA. Kelas PA itu kan kelasnya kecil ya. Tapi ini naik kehadiran saya bermakna. Satu minggu sekali ada yang dua minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Berikan pengajaran, berikan orang berbentuk. Pikiran-pikiran itu direkonstruksi. Gengsinya hilang. Karena hidupku bukan menjadi pengkotba terkenal. Hidupku menjadi guru yang jadi berkat. Dan hidup panggilan kita bukan. Bagaimana menolong orang menemukan kebenaran. Toh kalau saya pelayan 70 kali katanya hebat. Ya enggak lah. Siapapun sebetulnya pendeta pengen 70 kali. Karena 70 kali sama dengan 70 amplop. Ya sujur-jur saja. Kami ini pendeta kalian pikir apa? Eh 70 amplop itu. Tinggal dikali angkanya berapa? Orang-orang tertentu membuat saya punya rate. Satu kali saya bicara sekian juta. Sampai di top sekian juta. Nah itulah. Harga diriku ada sampai sekarang. Kenapa? Saya percaya Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang otak ini pun nyesel. Begitu jalan aduh maha apalagi kalau udah enggak punya uang. Bodoh lu sendiri kemarin tipis-tipis lu tolak. Sok tahu. Saya sering lho sok tahu. Saya bergumul. Itu tidak gampang sosor aku. Saya berkelahi dengan batin ini. Bukan hidup saya tanpa bergumul. Iman percaya. Itu penting. Sehingga nama kita dikenal orang. Seperti orang. Seperti kita mengenal diri kita. Artinya jangan lagi ada yang tertutup. Dan Musa menjalankan. Maka dia mengadakan pasca. Memercikkan darah. Supaya pembinasan anak sulung jangan menyentuh mereka. Matilah anak sulung Mesir semua. Tulah demi tulah yang berjalan itu. Nama ngasuh akal itu. Masa darah ditaruh lalu kolos. Bagaimana lah maut itu. Kalau datang kan satu kota itu hancur semua. Betul tak? Kenapa musir rumah orang Israel ini enggak ada? Karena ada darur-durung. Bapak logikanya. Tapi dia tak. Tantas. Dikali. Salib itu bisa les. Bisa kali. Bisa te. Itu simbol daripada salib. Kata cross daripada kata crucial. Very very important. Itu cross. Jadi cross the crucial. Itu hebat. Sehingga meaning-meaning kata itu mau mengajak kita masuk lebih dalam. Sehingga saudara-saudara yang kekasih. Pada waktu itulah dia taruh. Sehingga selamatlah seluruh anak-anak Israel. Anak Mesir mati semuanya. Karena iman. Tuhan bilang pada Musa. Musa. Bulukan tongkatmu ke laut itu. Berobak ke belah dua laut itu. Sampai jungkir balik pun kita mau memahami ini. Tidak masuk akal. Bagaimana lah ceritanya. Terus jalanlah orang Mesir ini. Ada keretanya apa lewat. Saya sampai sekarang pun tidak habis ngerti. Mana ada dasar laut jalan tol. Atau jalan mulus. Bukan pasti belabak, belubuk, batu. Itu semua kan. Tapi bisa-bisa saja lewat. Anak kecil, orang tua. Semua lewat. Sampai menjadi muncul penafsiran daripada Paulus yang luar biasa. Bangsa Israel semua dibesak. Baptis tua, muda, besar, kecil. Ketika mereka melintasi laut. Mereka menjadi bangsa. Yang sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Sebelum menginjak perjalanan menuju tanah perjanjian. Sebagai bangsa. Peneguhan. Pembaptisan bangsa itu. Laut. Apa Tuhan gak bisa bikin mereka jalan di atas air? Apa Tuhan gak bisa bikin mereka melompat lalu tiba-tiba terbang di bawah angin gitu kan? Apalah sulitnya Tuhan. Sehingga dia bertindak. Selalu bermakna. Jadi pasca itu dirayakan. Lepas dari kematian. Tapi pasca bagi kita. Lepas dari kematian. Cuma kalau mereka lepas dari kematian perbudakan Mesir. Kita lepas dari kematian perbudakan dosa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita memahami satu kata secaranya historis. Kaget-kaget. Kaget-kaget. Kira ya. Kok bisa begitu ya? Terus waktunya pas lagi. Yesus dibaptis. Apa ya? Yesus disalibkan itu. Mau menuju pasca. Pas hari minggu. Pasca. Dia bantu. Gimana timingnya? Nah kembali lagi susra. Iman itulah yang dipunyai musa dan mengarah ke sana. Kesalib Kristus itu. Kebangkitan itu. Dia yang menetapkan pasca di suruh. Dia yang membelah laut di suruh. Sebelumnya. Elia memang di PL pernah. Elia juga pernah. Bukan hanya musa ya. Elia membelah. Apa? Sungai. Sungai Jordan. Pakai jubahnya. Maka Elia menyebutkan jubahnya. Terbelalah sungai Jordan. Karena iman bukan apa yang kau mau. Bukan apa yang aku mau. Apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu susra. Bagaimana pergumulan-pergumulan yang dialami oleh orang-orang Israel. Ternyata iman itu terus bergerak diantara mereka. Maka muncullah seorang Yosua. Apa yang dilakukan Yosua. Menarik ya. Yosua belajar. Bagaimana memahami keberimanan itu. Yosua belajar. Bagaimana mestinya bertuhan itu. Dia melihat Musa terus menunggu. Musa mengajar dia. Memberitahu dia. Sehingga Yosua muda. Maju dan mulai memimpin orang-orang Israel. Masuk. Mau menuju ke tanah perjanjian. Wah pertempuran hebat terjadi. Yosua gak punya pengalaman cukup untuk itu. Dia memang melihat perang. Tapi masih muda usianya untuk masuk. Dan dia berhadapan dengan suku-suku di Padanggurun. Tapi bukan kerajaan yang terlalu kuat. Seperti Yeriko yang memiliki benteng tembok yang hebat. Apa yang terjadi? Maka kemudian dikatakan bagaimana. Yosua dan orang Israel disuruh nyanyi keliling-kelilingin. Benteng Yeriko. Saya yakin sepenuhnya. Orang-orang di dalam benteng, orang Yeriko lihat. Ada orang gila di luar. Yang gila bukan satu pula. Sama satu rombongan. Nyanyi-nyanyi mereka kurang ngajar, ngeledek atau apa. Semua orang paling mentertawakan mereka. Menganggap mereka ini lalat yang mengganggu. Cuma bikin ribut. Jadi dia tontonlah di arah sana. Lihatin. Terus mau ngapain orang ini? Gabruk, robo itu tembok iri. Tapi tolong. Jangan kalian pulang lalu bilang, mari kita beriman. Lalu kalian kelilingi HI supaya robo temboknya. Gak ada cerita ini. Lalu kalian doa-dua keliling. Doa Bali keliling. Doa Aceh keliling. Capek kau keliling-keliling. Gak akan hebat. Kalau kau orang beriman dari sini, kau doakan Bali dari sini. Kau doakan Bali. Tapi tolong ya perilaku. Supaya orang Bali belajar. Ini lo orang Kristen. Supaya orang Aceh belajar. Ini lo orang Kristen. Hidupmu. Apa yang mereka bisa lihat? Musa itu bukan sekedar beriman. Ditinggalkannya istana. Musa itu bukan sekedar beriman. Ditinggalkannya lagi. Hidup nyaman, sudah tenang berkeluarga ini. Masuk ke badang burunin. Dan dia jatuh bangun. Bukan karena dekat dengan Tuhan. Lalu tidak pernah lapar. Bukan pernah dekat dengan Tuhan. Tidak pernah haus. Mereka ngalamin itu. Sampai Musa pun suka kesel. Tuhan kau suruh aku memimpin bangsa ini. Tapi kau biarkan aku terpuru seperti ini. Untuk apa ini? Itulah iman. Yesaya berteriak. Tuhan aku berteriak kepada mereka. Betullah bangsa ini. Melihat tidak mengerti. Mendengar tetapi tidak masuk di otaknya. Mereka memandang. Tanpa bisa memahami apa sesungguh. Mereka mendengar. Tapi mereka tidak bisa mengerti apa yang dimaksud. Itulah orang-orang. Di zaman Yesaya. Yehuda. Dan para nabi itu mengulami pergumulan-pergumulan. Berbicara pada zamannya. Tapi ditertawakan. Nung ngomong. Ayo kita bikin batra supaya kita jangan mati. Diketawain. Gila kau. Nung selamat air baturun seluruh bangsa itu. Kita cuman baru bilang. Makanya lain kali ya. Jangan kayak orang banyak. Mesti kayak Nung. Bagus sih kalimat kita. Besoknya hidup kita kayak orang banyak. Bukan Nung. Eh sama aja sih. Kita cuma tahu itu cerita. Tapi bukan jadi milik batin kita. Kita cuma tahu cerita. Tapi juga bukan milik hari-hari kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Rahab. Apa yang dialaminya? Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko. Maka Rahab apa yang terjadi? Dikatakan perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena dia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Kalimat Rahab itu menarik. Aku mendengar Alam adalah Alam yang hebat. Aku akan menyembunyikan. Tapi tolong bawa aku. Karena aku mau dengan Alam. Lalu Rahab berbohong soal pengintai. Lalu ada orang bilang. Kita boleh bohong demi kebaikan. Seperti Rahab. Ngawur kamu. Luar biasa ngawur. Saya pernah dengar seorang pengajar ngomong begitu. Oh iya ngertilah. Rahab itu memang sah. Dia kan bohong dalam pimpinan Tuhan. Sejak kapan pula lagi Tuhan memimpin orang bohong? Ini ngawur ini ngajarin. Kasus Rahab itu beda. Rahab orang Yeriko tidak ngerti kebenaran. Perhatikan kalimat itu. Rahab orang Yeriko tidak ngerti kebenaran. Dia menolong Israel dengan cara yang dipahaminya. Tapi Tuhan ngerti dia. Cara bodoh kita. Cara salah kita. Tuhan bisa maklumi dalam ketulusan hati kita. Ingat ya. Hati kita tulus tapi caranya salah. Bisa gak? Bisa banget. Tapi Tuhan ngerti. Hana itu doa. Imam Eli gak ngerti. Hana mabok kau. Tapi Tuhan ngerti. Dan Hana mendapatkan semua. Batin yang tulus. Aku dengar alamu luar biasa. Aku mau alamu. Seperti Ruh. Naomi mertuaku. Negerimu. Negerimu. Alamu. Alamu. Itu iman luar biasa. Berbahagialah. Mertua-mertua yang punya mantu kayak aku. Bisanya jarang ya. Hei mertuaku. Alamu bukan alamu. Alamu 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 alamu. Itu anakmu itu suamiku. Pergi kau sudah jadi suamiku itu. Banyak ya. Mantu-mantu yang mengusir. Mertuanya. Melawan. Mertuanya. Semoga kalian tidak masuk sorga. Jadi mantu-mantu jangan kurang ajar sama mertuanya. Orang matu. Tapi tolong mertua-mertua. Jangan pula kurang ajar sama mantumu. Lalu kita puaskan diri kita. Tanggung jawab kita. Membawa mereka mengerti kebenalan dan mengenal Tuhan. Baru indah. Karena itu rahap. Aku percaya. Iman itu hidup. Padahal dia cuma dengar-dengar cerita tentang Allah. Dia belum punya pengalaman yang utuh. Cuma kemarin dia lihat gila. Robu lo tembok. Bakal hebat terjadi. Kemudian dia mempercayakan dirinya. Nah oleh karena itulah susur. Ini menjadi bagian yang patut untuk kita pikirkan. Di dalam perjalanan Israel yang penuh dengan selap beluk, kesakitan, kesulitan, penderitaan. Tetapi Israel tidak pernah menyerah. Musa ada di sana. Orang Israel bisa kurang ajar datang sini berganti. Tapi pemimpin tetap dilahirkan. Orang yang beriman dan punya tanggung jawab. Nanti nyambung lagi ke nabi, nabi, imam, imam, apa namanya. Hakim-hakim dan sebagainya. Kita akan melihat itu nanti. Tapi biarlah pada bagian ini. Kita memahami apa yang sedang kita kerjakan. Lihatlah apa yang bisa kau kerjakan. Lihatlah apa yang bisa kau lakukan. Itu yang rindu saya sekarang ini. Aku lakukan bagianmu, lakukan bagianmu. Tuhan percayakan ini pada kita semua. Amen. Itulah kita mau ke sana. Apa yang bisa kita lakukan buat anak-anak. Sehingga kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Jangan punya alasan AD, CD, D, D. Karena kalau ku bikin alasan kuasa PZ. Banyak alasan yang bisa dibangun. Tapi demi Tuhan yang hidup. Biarkan iman itu membawamu menerobos. Tembok-tembok yang menghalangi di kehidupannya. Jangan takut. Sekalipun takut, datang dan ada di kehidupan. Jangan kalah. Berimanlah. Tuhan akan menolong.